Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, Rahimahullah. Di pekan-pekan terakhir ini kita lihat di sosmed ini banyak pro-kontra. Bapak khusus kepada ini, Ustadz Adi Hidayat kayaknya, terkait musik. Musik ini gimana hukumnya, menyikapinya sehingga kadang terjadi saling mencelah. Nah, sebetulnya persoalan ikhtilaf, perbedaan pendapat, ini tidak wajib untuk dikaji. Kita cukup tahu satu pendapat, kita amalkan itu cukup sudah. Jadi tidak harus tahu banyak pendapat. Tetapi ketika kita tahu satu pendapat, tidak tahu yang lain, mestinya kita bisa memposisikan diri kita, supaya tidak usah mengomentari pandangan yang berbeda, yang tidak kita ambil itu. Yang kita mungkin tidak tahu karena tidak mengkajinya. Atau kurang pengetahuan kita, akhirnya kita mensesat-sesatkan yang lainnya. Nah, ketika kondisinya sudah seperti ini, apalagi di era sosmed ini, sudah terlanjur viral, banyak saling mencelah, maka mestinya kita juga ngaji itu. Supaya apa, kita bisa bersikap minimal, kita bisa mendamaikan yang saling mencaci itu. Atau minimal kita sabarlah, tidak usah ikut-ikutan, ya, pro sana, pro sini. Karena kita tahu pendapat mana yang kita pegang, ya sudah. Di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi Wafatlihi, Imam Ibn Abdul Bar Al-Andalusi mengatakan, perkataan dari Sa'id bin Abu Arubah, seorang hidup pada masa tabi'in, wafat tahun 156 Hijriah. Kata beliau, Siapa yang belum mendengar ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam masalah fikih, فَلَتَعُدُّهُ عَلِمًا Maka jangan kalian anggap dia sebagai orang alim. Nggak usah dihitung ini alim. Kalau tidak ngerti, ya, beberapa perbedaan pendapat masalah fikih. Ketika kita tahu banyak pendapat, ya, sementara kita tahu orang-orang yang mungkin di masyarakat kita ini masih belum bisa menerima pendapat yang lain, ya, kita mestinya juga bijak. Supaya apa? Tidak kontraproduktif dengan dakwah itu. Akhirnya masyarakat yang sudah sulit rukunnya, ditambah lagi perbedaan pendapat, akhirnya jadi pecah masyarakat itu. Bapak-bapak yang dimilihkan Allah SWT, terkait masalah musik ini, musik itu sebetulnya ya nada, atau suara. Jadi bisa dari alat, bisa jadi dari mulut. yang disusun sedemikian rupa, sehingga ada iramanya, irama yang harmonis. Musik itu begitu. Terus bagaimana hukumnya? Nah, ini perlu kita rinci. Perincian pertama itu dari sisi nyanyinya, melantunkannya, lagu saja tanpa alat-alatnya. Ini nanti para ulama beda pendapat. Ada yang dulu itu apa? Nasir itu tanpa gitar, tanpa apa-apa, tapi musiknya dari mulut. Ada yang sampai seperti itu. Ini bagaimana hukumnya nyanyi itu? Yang kedua, bagaimana hukum memainkan alat musik, kalau ada alatnya. Kemudian yang ketiga, itu bagaimana hukumnya mendengarkannya. Mendengarkan baik yang nyanyi tanpa alat musik, ataupun nyanyi dengan alat musik, ataupun sekedar musik saja. Nah, ini pembahasan ulama fikih yang patut kita tahu ketika kita berada pada suasana seperti ini. Nah, terkait dengan menyanyi, di dalam mausuh al-fikhiya al-kwaitiyah, dikatakan, para ahli fikih itu berbeda pendapat terkait hukum menyanyi. Jadi, beda pendapat. Ada enam perbedaan di situ ya. Jadi, bukan hanya sekedar satu, dua, tapi enam pandangan berbeda tentang menyanyi. Ini pendapat pertama. Di antara para ulama ahli fikih, ada yang menyatakan makruh dengan karohata tanzih. Makruh tanzih, artinya enggak berdosa. Makruh, ada makruh tahrim, berdosa, ditetapkan dengan dalil yang tidak kot'i. Makruh takri, apa? Makruh karohata tahrim. Kalau ini makruh karohata tanzih. Makruh saja. Ini pendapat pertama. Wa minhum mangkola bitahrimihi. Sebagian ulama memang ada yang mengatakan haram. Sehingga kalau ada yang mengatakan haram, ya memang ada saja rujukannya ada. Enggak salah juga. Cari dalilnya ya ada, cuma dalil itu nanti memahaminya berbeda. Misalnya Allah katakan dalam surah Luqman ayat 6. Wa minan nasi man yastari lahwal hadithi liyudillah ansabilillahi bi ghairi ilm. Di antara manusia, ada orang yang mempergunakan lahwal hadith. Lahwal hadith itu adalah perkataan yang tidak berguna. Liyudillah ansabilillah. Untuk apa? Menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Nah para ulama tafsir kemudian ada yang menafsiri. Lahwal hadith ini adalah nyanyi. Nyanyi, tidak ada gunanya. Sehingga nanti para ulama beda pendapat di situ. Lahwal hadith, apa maknanya? Yang mengatakan haram, ini dalilnya. Yang mengatakan tidak haram, nanti pembahasannya lain. Ini pendapat kedua. Di antara mereka ada yang menyatakan mubah, boleh nyanyi itu. Di antara mereka, para ahli fikir ada yang membedakan merinci. Kalau kebanyakan nyanyi, tidak boleh. Kalau sedikit, tidak apa-apa. Di antara para ulama itu ada yang membedakan. dihitung penyanyinya siapa. Penyanyinya laki-lakikah perempuan. Kemudian, Pendapat yang ke-6 itu ada yang membedakan. Antara yang sederhana dengan nyanyi yang dicampur dengan alat-alat musik. Jadi, 6 kohol ini. Sedak dulu itu ya beda pendapat. Sekarang kalau kita mau menangkan salah satu, ambil dalilnya juga ada yang ambil dari yang dulu. Sudah beda itu. Kita ini sebagai penuntut ilmu, apa yang kita pegang, pegang saja. Tidak masalah, mau beda pendapat. Ini terkait nyanyi. Dari sisi nyanyinya. Kalau misalnya penyanyinya buka aurot, ini lain berarti bukan nyanyinya. Buka aurotnya yang jadi masalah. Nyanyinya ada konsernya campur baur laki-laki perempuan. Nah, itu yang haramnya itu dicampur baur laki-laki perempuan. Nyanyinya membuat orang lale dari, sambil jingkrak-jingkrak lale dari sholat, dari mengingat Allah. Ya, itu haramnya di situ. Kalau itu tidak ada beda pendapat para ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, termasuk yang sebetulnya nyanyi tidak boleh, kalau syairnya, itu syair yang jelek. Syair misalnya mengingkari Tuhan, syair-syair cabul dan sebagainya, maka itu nyanyian yang juga tidak diperkenankan sebetulnya di dalam Islam. Terus kalau kalimatnya yang dinyanyikan Al-Quran gimana? Nah, ini jadi problem lagi. Zahabah jumhurul fuqoha ila adami jawazi tilawati Al-Quranil karib, awil istima'i ilaihi bitarji'i wat talhinil mufritu. mayoritas ahli fikih itu tidak membolehkan menyanyikan Al-Quran atau tawani bil-Quran atau mendengarkannya jika ada lahannya-lahan yang ekstrim. Salahnya parah, betul. Gara-gara mengikuti lagu. Kalau lahannya tidak ekstrim, tidak mengubah makna, sebetulnya tidak apa-apa juga. Yang mayoritas tidak boleh itu kalau lahannya parah. Parah. Mengubah, mengubah makna. Itu yang tidak boleh. Misalnya di dalam kitab Al-Daqoaik Al-Muhkamah Fishar'il Muq rész sanitizer. Kitab Tajwid sebetulnya. Bagaimana membaca Tajwid itu? Kalau tidak pas. Kata Sehul Islam Zakaria al-Ansari sebetulnya tidak berdosa. Kecuali berdosanya membaca itu kalau sampai merusak makna. Eropnya jadi salah berubah maknanya itu yang tidak boleh. Yang bisa batal sholat Kalau bacanya begitu Tapi kalau salahnya itu tidak parah Tidak ekstrim, tidak mufrid tadi Sebetulnya ya tidak sampai Kedalam kategori berdosa Apalagi ada yang katakan menyesatkan Gara-gara pakai nada Tidak sampai begitu Misalnya baca Alhamdulillahirrabbilalamin Benar salah itu Secara ilmu tajwid itu keliru Kelirunya tapi tidak parah Ainnya A-nya kepanjangan Mestinya dua harokat Alhamdulillahirrabbilalamin A-nya kepanjangan Tapi itu sah saja Kemudian apa Maknanya juga tidak berubah Cuma lebih dari dua harokat Kadang itu diributkan Diributkan Walaupun kalau memang belajar tajwid Dibenarkan lebih bagus memang Tetapi ketika Itu terjadi Tidak perlu diributkan Kalau bukan dalam rangka Belajar tajwid Bapak-bapak ibu-ibu sekalian Yang dimuliakan Allah SWT Ini poin pertama Poin kedua adalah Kalau pakai alat musik Perlu dirinci Alat musik itu ada yang dibulihkan Tidak ada ikhtilaf Seperti apa? Seperti duf Atau girbal Itu ada di dalam Hadis rilaih Imam Ibn Majah Kata Rasulullah SAW A'linu hadhan nikah Wa beribu alaihi bilo girbal Umumkanlah pernikahan ini Walimah Sunnah Dan tabuhkanlah Untuknya Jadi tabuh Dipukul Girbal Girbal itu sejenis Itu ya apa? Terbang Jadi terbang Jadi kalau kita lihat gambarnya orang Arab itu Bukan dari kulit ininya Dari model kayak Ada penutupnya ini Agak renggang-renggang Ya sejenis itu Rebana Kalau ini tidak ada ikhtilaf Para ulama pulih Musik dengan itu pulih Kemudian selain alat musik ini Itu para ulama beda pendapat Bagai seruling Bagai gitar Beda pendapat Sebagian itu mengharamkannya Sebagian membolehkannya Sehingga dari sini Sebetulnya sudah clear itu Kenapa bisa berbeda? Ya beda memahami hadith Hadith Rasulullah Ada yang sahih Misalnya Rasulullah SAW Itu Menyatakan nanti akan ada masanya Dimana manusia itu menghalalkan Yang namanya Zina Kemudian Khomer Dan Maazif Maazif itu Alat musik Ini sahih hadith ini Tetapi para ulama kemudian Memahaminya berbeda disitu Maazif ini apa? Alat musik seperti apa? Sementara Duf pulih Kalau zina sudah jelas Haram Khomer sudah jelas Haram Tapi Maazif ini dimana? Asal muasalnya Sehingga sebagian ulama memahami Bahwasannya itu Adalah diharamkan Karena Kebiasaan orang minum Khomer Dan berzina itu Yang Enggak karu-karuan itu Ada musiknya Sehingga musik yang identik Dengan itulah yang kemudian Mereka haramkan Disebut itu seperti itu Ini yang pertama Kemudian yang kedua Hadith-hadith yang lain Tentang alat musik Itu para ulama Beda pendapat Apakah itu sahih Apa enggak? Ini bisa dilihat Di kitab Al-Muhalla Ibn Hazm Atau di Sayyid Sabik Fikih Sunnah Atau di kitab Nailul Autor Disitu ada Perbedaan dalam Menyikapi hadith itu Sahihkah Terputuskah Sanatnya Jadi Kenapa beda? Ada hadithnya jelas Beda menilai Hadith Itu sebab pertama Sebab kedua itu adalah Menyatakan Kenapa dilarang? Sebab dilarangnya itu apa? Sebagian ulama Mengatakan Sebabnya itu Karena melalaikan Dari mengingat Allah Yang pertama Orang ada konser Ada apa Akhirnya Tidak ingat lagi Sholat Banyak maksiat Disitu Kemudian Yang kedua Ini kebiasaan Orang fasik Orang yang minum Khamer sambil Musik Alasannya begitu Bisa dibaca Misalnya Di dalam Kitab Al-Fikh Al-Islami Wa Adil Latuh Kata Imam Al-Izzu Bin Abdi Salam Ammal Udu Ada pun Ud Ud Itu sejenis Kecapi Kecapi Itu yang Saya tidak tahu juga Tapi kalau lihat Gambarnya itu Yang model Kayak Apa Kayak gitar juga Mirip-mirip Gitar lah Pake senar Al-Ud Kemudian Kemudian Al-Alatul Ma'rufah Zawad Al-Autar Karrababah Wal-Qonun Kemudian Alat-alat Yang menggunakan Dawai Menggunakan Tali Senar Seperti apa Rebab dan Konun Fal-Mashbur Maka pendapat yang Masybur Dari Madhab Yang Empat An-Nad-Darbabihi Wasima'ahu Haramud Bahwasanya Memukulnya Yakni Memainkannya Dan Mendengarkannya Itu adalah Haram Pendapat yang Lebih sahih Itu merupakan Dosa Dosa Kecil Jadi kalau Ada yang Begitu Itu ada Ada yang Menyampaikan Itu memang Ada rujukannya Dan Sebagian Dari kalangan Sahabat Berpandangan Begitu juga Pandangan Para Tabi'in Sebagian Tabi'in Dan Sebagian Imam Mujtahid Ila Jawazihi Yang Hukum Tadi Itu Bulih Berpandangan Bulih Sekali lagi Ini Saya sampaikan Bukan untuk Bikin Bingung Tapi Ini Sekedar Tahu Bahwasanya Memang Ini Masalah Ikhtilaf Dalilnya Boleh Dibaca Tapi Memahami Dalil Itu Para Ulama Yang Berbeda Pendapat Dan Itu Ulama-ulama Besar Bahkan Kalangan Kalangan Sahabat Juga Berbeda Pendapat Bapak Ibu-ibu Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Pandangan Beberapa Ulama Terkait Alat Musik Nanti Lebih Detilnya Di Kitab Fikih Tadi Siapa Di antara Yang Membolehkan Tadi Itu Bisa Dilihat Di dalam Kitab Yang Lain Disebutkan Telah Sohih Dari Segolongan Banyak Dari Sahabat Nabi Bahwasannya Di antara Banyak Sahabat Itu Dan Juga Tabiin Mereka Itu Mendengarkan Nyanyian Dan Juga Ada Ma'azif Ada Alat Musiknya Disitu Disebut Di fikir Sunnah Misalnya Di antara Sahabat Itu ada Abdullah Bin Zubair Putranya Zubair Bin Awam Cucunya Abu Bakar Asiddiq Abdullah Bin Zubair Kemudian Abdullah Bin Ja'far Bawair Himah Dan yang Kedua Abdullah Bin Ja'far Dan yang Selain Itu Di kalangan Tabiin Umar Bin Abdul Aziz Kemudian Shuraih Shuraih Al-Qadi Kemudian Abdul Aziz Bin Maslamah Mufti Madinah Dan sebagainya Ini Beberapa Pandangan Yang Membolehkan Termasuk Madhab Malik Kemudian Madhab Zahiri Dan sebagainya Ini Ini Dari Sisi Hukumnya Nanti Dari Sisi Yang Lain Maka Tidak Di dalam Rangka Apa Itu Dilakukan Dalam Rangka Apa Dan Perlu Kita Garisbawahi Untuk Perkara Ikhtilaf Ini Kalau Tidak Penting Kita Pake Hadis Min Husni Islam Il Mar'i Tar Buhumala Ya'ni Di Antara Tanda Bagusnya Islam Seseorang Itu Hendaklah Meninggalkan Yang Tidak Bermanfaat Jadi Pikirkan Ini Manfaat Tidak Nyanyi Misalnya Nyanyi Anak Rewel Nyanyi Tidak Bapak Nyanyi Pilih Syair Yang Baik Daripada Oh Nina Bobo Baik Nyanyi Baca Solawat Tidak Bapak Bajakan Solawat Bacakan Al-Quran Dimerdukan Suaranya Supaya Tidur Kalau Bacanya Dengan Cempreng Malah Tambah Umat Anaknya Jadi Baguskan Baguskan Kalau Tidak Bisa Juga Ya Musik Tidak Apa-apa Dipakai Untuk Apa Bukan Dalam Rangka Menjauhkan Dari Mengingat Allah Tapi Misalnya Untuk Mengantar Anak Tidur Rasulullah Juga Menyuruh Menabuh Duf Itu Artinya Musik Dari Sisi Suaranya Itu Sebetulnya Tidak Masalah Tidak Masalah Bapak Ibu Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Yang Lebih Penting Bagi Kita Ini Sebetulnya Yang Ini Tadi Kan Masalah Khilaf Ada Hal Yang Lebih Penting Yang Mesti Kita Tidak Usah Terlena Dengan Pembahasan Seperti Tadi Yang Tadi Cukup Kita Faham Kalau Ada Yang Bertengkar Cukup Kita Damaikan Kita Tidak Perlu Ikut Ikutan Tapi Ada Hal Yang Mestinya Umat Islam Itu Lebih Mikir Kesini Yakni Apa Rusaknya Generasi Kalau Muslimin Rusaknya Generasi Ketoliman Yang Banyak Nyata Nyata Di Tengah Tengah Umat Kalau Hadis Tadi Bicara Sebelumnya Di Pertama Itu Zina Khomer Baru Kemudian Maazif Kenapa Kadang Ributnya Maazif Sementara Yang Nyata Haram Yang Sekarang Ini Luar Biasa Terjadi Di Tengah Tengah Kita Itu Itu Kemudian Menjadi Fokus Perhatian Kita Kita Sibuk Dengan Perkara Yang Itu Beda Pendapat Yang Tidak Ada Perbedaan Pendapat Kewajiban Yang Itu Ada Di Depan Kita Kadang Kita Lalaikan Ini Problem Kita Sementara Kita Lihat Di Dalam Beberapa Pekan Lalu Itu Baca Krisis Yang Parah Di Generasi Kita Ini Kan Sebetulnya Krisis Ini Disamping Akhlak Nanti Krisis Yang Ke Arah Ini Perfikirnya Kita Lihat Perlu Ditingkatkan Taraf Perfikir Masyarakat Termasuk Para Siswa Kemarin Baca Berita Ada Orang Padahal Sarjana Sarjana Dia Nggak Punya Begitu Kemudian Ngeprank Yang Diprank Itu Mertua Dan Teman SMA Tanya Pering Apa Bulan Ramadhan Kemarin Itu Ada Masjid Seh Zaid Masjid Itu Dia Pesan Makanan Untuk Takjil 800 kotak Jadi Pesannya Kepada Mertuanya Dan Temannya Tadi Dan Itu Beberapa Bulan Itu Kayaknya Sampai Tagihannya Itu 960 Juta 960 Juta Sampai Ke Polisi Itu Labur Ke Polisi Karena Apa Ngaku Ngaku Dari Pihak Masjid Pesan Tadi Dia Makin WA Chat Palsu Dikirim Kemertua Ketemannya Percaya Dia Bahwa Ini Pesanan Dari Masjid Sudah Begitu Kok Tidak Kemudian Dicancel Atau Apa Tapi Begitu Ditagih Tidak Ngaku Ngakunya Itu Belum Keluar Duitnya Ini Kan Coba Mikir Mahasiswa Apa Gunanya Begitu Tidak Masuk Akal Untung Untuk Pribadi Juga Tidak Berharap Pahala Pahala Apa Coba Pahala Membukakan Orang Puasa Itu Tidak Dia Bohong Ujungnya Ke Polisi Tidak Masuk Akal Belum Lagi Ini Yang Masyarakat Kita Terjerat Pinjaman Online Pinjol Ini Juga Luar Biasa Beritanya Itu Berapa Yang Paling Banyak Itu Bahkan Guru 42% Guru Terlibat Pinjaman Online Kemudian Nomor Dua Itu Korban PHK Ibu Rumah Tangga 18% Sampai Ojek Online Itu Ada 1% Pelajar Bisa Kena Mahasiswa Bahkan Kampusnya Nyuruh Untuk Bayar SPP Pakai Pinjaman Online Ada Begitu Coba Setelah Yang Seperti Itu Yang Kena Pinjaman Online Tidak Bisa Bayar Itu Banyak Kasus Ada Yang Ibu Ibu Mengajak Anak Balitanya Karena Sampai Milyaran Bawa Ke Hotel Minum Racun Bersama Berjamaah Bunuh Dirinya Merasa Tidak Bisa Lagi Bayar Kenapa Itu Padahal Punya Uang Banyak Gaya Hidup Ini Cara Mikir Bagaimana Belum Lagi Yang Judi Online Juga Kalau Judi Online Ini Indonesia Nomor Satu Ya Allah Ini Gimana Coba Bahkan Negeri Taiwan Taiwan Itu Kalau Film Dewa Judi Itu Kan Ada Siapa Aktor Itu Orang Taiwan Yang Ahli Ahli Judi Itu Ranking Sepuluh Kalau Tidak Salah Ranking Satunya Indonesia Jadi Kalah Dewa Judi Dapatnya Indonesia Ya Allah Ini Pemain Judi Slot Dan Gacor Indonesia Kemudian Kamboja Filipina Myanmar Tapi Yang Paling Banyak Indonesia Ini Judi Yang Betul Betul Judi Ada Judi Yang Tidak Dianggap Judi Itu Banyak Di Tengah Tengah Masyarakat Perjudian Kalau kita masuk Dalam Definisi Judi Masuk Itu Mulai Kecil-kecilan Anak-anak Mulai Dilatih Berjudi Ada Itu Main Kelereng Yang menang Diambil Kelereng Orang Temennya Itu kan Judi Judi Kecil-kecilan Main Kartu Dan Sebagainya Memenuhi Definisi Judi Apalagi Itu Yang Capit Boneka Itu juga Sama Masukkan Nanti Ngambil Bergedok Ketangkasan Juga Ada Begitu Itu Tidak Termasuk Yang ini Judi Yang betul-betul Judi Belum Judi Yang sabung Ayam Dan sebagainya Ya Allah Judi Yang apa Kupon putih Masih ada Tidak Sekarang Saya dulu Pernah Dilapas Isi Pengajian Ada Jamaah Itu Yang Dia Dia ngaku Saya masuk Kesini Karena Ditangkep Karena Jual Kupon putih Perjudian Juga Itu Padahal Saya sudah Selamatan Terus Selamatan Supaya Tidak Ketangkep Supaya Jualannya Itu Beberkah Ini Problem Yang ada Di tengah-tengah Kita Belum Lagi Yang lain Masyarakatnya Berhutang Negaranya Hutangnya Juga Luar Biasa Sementara Kedoliman Itu Adalah Pangkal Kehancuran Belum Lagi Yang Besar Besar Ini Yang Mestinya Menjadi Perhatian Kita Semua Ini Kan Generasi Anak Kita Sekarang Karena Apa Generasi Kedepan Ini Dibangun Sekarang Ada Penelitian Yang Menyatakan Di Perkirakan 2045 Itu Indonesia Dan India Itu Menjadi Negara Yang Paling Paling Lincah Generasinya Karena Umurnya Di Rata-rata 30 Tahunan Rata-rata Usia Penduduk Sementara Di Eropa Sudah Mulai Rata-rata Tua Lainnya Mungkin Rata-rata Masih Anak-anak Indonesia Ini Usia Paling Bagus The Next China China Kedepan Itu Indonesia Dalam Artian Masyarakat Itu Rata-rata Pemuda Nah Kalau Kita Tidak Siapkan Sekarang 2045 Ini Tinggal Berapa Tahun Sekarang 19 2024 2045 Artinya Anak-anak Usia SMP Sekarang SDSMP Ini Calon-calon Generasi Yang Hidup Di 2045 Yang Kira-kira Mayoritas Orang Indonesia Ini Masih Muda-muda Kalau Tidak Kita Siapkan Sekarang Coba Anak-anak Sekarang Main Game Aja Mikir Juga Susah Membaca Itu Susah Memahami Apa Yang Dibaca Kadang Tidak Faham Main Game Aja Gawian Beberapa Itu Sampai Matanya Buta Karena Kebanyakan Main Game Tidak Kita Perhatikan Sekarang Mau Jadi Apa Indonesia Kesempatannya Ada Tapi Tidak Dipersiapkan Ini Mungkin Jadi Perhatian Kita Semua Dan Ini Ibu-ibu Dan Bapak-bapak Semua Ini Yang Punya Peluang Sekarang Membina Anak-anaknya Siapkan Rasulullah Sallallahu Itu Kalau kita Perhatikan Di Si Beliau Itu Allah Persiapkan Menjadi Pengganti Pemimpin Pengganti Karena Hidup pada Masa Itu Kezoliman Luar Biasa Dari Sisi Politik Dari Sisi Ekonomi Sosial Budaya Allah Urusan Urusan Yang Sebetulnya Masalah Dari dulu Ulama Juga Beda Pendapat Sementara Kewajiban Kewajiban Yang Besar Di Tengah Tengah Kita Hukum Hukum Yang Sebetulnya Tidak ada Ikhtilaf Itu Justru Kita Tidak Perhatikan Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Allah Jadikan Kita Termasuk Orang-orang Yang Punya Kesadaran Itu Tidak Ikut-ikutan Berkelahi Di Dunia Di Sosmed Karena Mereka Semua Itu Adalah Saudara-saudara Kita Sebagai Umatnya Baginda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ini Mungkin Yang Bisa Ulan Sampaikan Maaf Kalau Ada Yang Berkenan Adanallahu Wa'ayyakum Wa'akum Subhanakallahum Wabihamdika Asyadu Alla Ilahi Ilah Astaghfirullah Wadubu Wilaik Assalamualaikum Warahmatullahi